Alhamdulillah Kami bersyukur atas kerja luar biasa yang dilakukan oleh tim hukum nasional dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir yang telah menunjukkan kepada Majelis Hakim semua fakta-fakta, dalil-dalil untuk menjadi pertimbangan yang juga menjadi pengetahuan bagi publik luas. Sekali lagi kami sampaikan bagaimana kami ungkapkan di depan Majelis Hakim bahwa kita berada di sebuah persimpangan jalan. Apa yang kita saksikan bersama-sama pada masa pilpres pemilu, dimana disitu terjadi praktek-praktek penyimpangan yang masif, yang bila itu dibiarkan maka akan menjadi kebiasaan. Dan nantinya pemilu pilpres bukan mencerminkan aspirasi rakyat, tapi mencerminkan aspirasi pemegang kewenangan. Sesuatu yang kita sama-sama perjuangkan untuk diubah sejak reformasi tahun 98. Karena itu kita menitipkan kepada Majelis Hakim kepercayaan untuk menentukan arah ini ke depan. Kami yakin insyaallah Majelis Hakim diberikan keberanian, kekuatan untuk memutuskan. Sehingga nanti memberikan yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Jadi kami bersiap untuk berangkat, waktunya sudah mepet, insyaallah kami langsung menuju ke sana. Kusimin ada tambahan? Hari ini, para hakim yang mulia akan menentukan masa depan politik bangsa ini. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat bangsa kita, agar keputusan ini membawa masa depan politik yang baik, negara demokratis, dimana tidak hanya yang memegang kekuasaan yang akan terus menentukan jalannya kekuasaan dan pemerintahan. Mohon doa, mohon dukungan, mohon terus kita semua diberi kekuatan untuk mengawal kemajuan dan kemakmuran bangsa kita. Mari kita berdoa dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah Disiarkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia baru saja kita simak. Ini adalah pasangan Anies Mohaimin yang baru saja tiba di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyimak sidang putusan Sengketa Pilpres 2024. Kita akan saksikan bersama keterangannya. Kita berharap bahwa MK akan mengambil peran untuk menyelamatkan demokrasi kita, membuat mutu demokrasi kita terjaga dan bisa lebih baik. Ya, mohon doanya kepada semua usarakat, warga bangsa, hari ini apapun keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah masa depan politik bangsa kita. Karena kita ingin ke depan rakyat jelata pun punya hak untuk mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan politik bagi peran kebangsaannya. Sehingga bukan hanya kekuasaan yang akan menentukan siapa yang menang di dalam setiap proses demokrasi. Karena itu, doa seluruh rakyat akan penting bagi masa depan orang-orang biasa untuk ikut hadir dalam politik. Oke, cukup ya. Terima kasih, Pak Anies. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Putu. Acara ini dipersembahkan oleh... Ya, baru saja kita dengarkan bagaimana keterangan dari pemohon satu dalam hal ini adalah Anies Baswedan dan juga calon wakil presidennya Muhammad Iskandar.